Cuma buat ngejar omset aja Saya pasang kok lakut Ya semuanya itu dimulai dari belajar Dari belajar Gak ada orang yang gak gaptek awalnya Semua orang gaptek gitu Iya awalnya kan semua orang pasti gaptek Iya kita bayi gaptek Ini berarti kirim-kirim kemana-mana gitu ya Iya dari Aceh sampe Papua ngirim Pernah ngirim sana juga ya Akhir-akhir ini ya karena Agak menurun sih Sekitar 160an 160 juta Itu agak turun itu ya Kondisi normal gak pandemi mungkin 100 juta dapet Lanjut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu Pak Oki Dari pemalang Dan seperti biasa Beberapa video saya menampilkan tentang Teman-teman yang berhasil Di usaha online gitu ya Jadi jualan online itu seperti apa Dan karena ini temanya adalah marketplace Karena Pak Oki ini punya toko Gitu Pak ya punya toko di marketplace Toko online di marketplace Mainnya di marketplace Tokopedia ada Bukalapak ada Shopee juga ada Shopee juga ada Hasilnya gimana sih Pak Kalau di toko online gitu Saya kan gak punya toko nih Belajar dong ya Oke Hasilnya gimana sih Pak Sebenarnya omsetnya berapa sih Kalau kita belajar serius gitu Sama toko offline itu gimana perbandingan Punya toko offline juga gak Gak punya Gak punya ya Online aja Online aja Oke ceritain dong Pak Omset toko online sebenarnya gak terbatas ya Karena kan pelanggannya Karena kita jualan di Indonesia Pelanggannya seluruh Indonesia Puas banget ya Iya Kalau kita jualan offline kan Paling cuma daerah sekitar aja Gitu ya Ini bisa Ini berarti sok kirim-kirim kemana-mana gitu ya Iya Dari Aceh sampai Papuang gitu Pernah ngirim sana juga Kisaran berapa Pak Omsetnya rata Kisaran aja Kalau akhir-akhir ini ya Karena agak menurun sih Sekitar 160-an Omset nih 160 juta Itu agak turun itu ya Iya Kurang aja Turunnya 160 juta Padahal toko nya gak sewa ya Pak ya Enggak Nih kan gitu Toko online itu kan enaknya gitu Kita gak usah sewa di mall Sewa di mall mahal banget dong Iya Pak boleh dikasih tau gak Pak Oke ini jualannya apa sih sebetulnya Jualan alat kopi Alat kopi Iya Alat kopi yang kayak apa Pak Mesin gede-gede gitu Iya mesin espresso sih Mesin espresso Iya Harga-harga berapa itu Pak Sekitar harga 2 jutaan Oh yang kecil-kecil itu ya Iya 2 jutaan untuk bikin espresso Iya Manual-manual gitu ya Alat-alat manual gitu Iya manual Manual ya Mantep ini Jualan alat kopi Om setnya ya Paling gak minim-minim 160 juta Marjin Marjin profit berapa persen kira-kira Bleh-bleh bongkar-bongkar Biar-biar kepengen nih Teman-teman kan kepengen Teman-teman kepengen Nanti kita belajar Awalnya gimana sih gitu Berapa Pak Marjin Marjin Kalau Kondisi normal gak pandemi Mungkin bisa 100 juta dapet sih mas Eh gitu Iya kan Om setnya Juga lumayan Kalau gak pandemi Karena ini Sekarang kondisinya lagi seperti ini Memang agak turun Tapi ya Banyak gak Pak Pengaruh gak Pengaruh banyak gak 20% 30% Lebih 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 ya Alhamdulillah Oke Tapi ini amazing banget ya Teman-teman Bahwa Toko online gitu Intinya kita gak perlu sewa Gak perlu apa segala macam Kalau boleh tau Pak Sebelum jualan alat kopi ini Atau sebelum Di marketplace Main-main di marketplace Punya pengalaman apa sih Sebetulnya Sebetulnya Dulu saya Usahanya Counter handphone mas Counter Iya Jadi sewa tempat Kasih handphone Iya Dua pulsa Dua pulsa Aksesoris Dan lain-lain Betul Masih gak Counternya Sudah enggak Sudah enggak ya Memalah konsen disini Ya Terakhir 2015 itu mas Terakhir itu langsung Karena saya pindah Tempat Oh pindah tempat Dulunya kan saya di Semarang Terus harus Pindah ke Pemalang Nah dari situ Saya harus Mulai usaha yang baru Oh gitu ceritanya Iya 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 Dulu kalau boleh tahu Modal berapa sih pak Awal-awal gitu Awal-awal Mulai di Pemalang Terus Pakai duit berapa Kalau Bisnis online nya Enggak pakai Modal Gitu ya Enggak pakai modal Kebetulan Kebetulan istri saya Juga kerja Jadi salah satu Harus Punya Apa Usaha Yang Fleksibel Maksudnya bisa Bisa Lebih sering di rumah Bisa ngawasin anak-anak Terus kepikiran Di market Awalnya saya Karena Orang tua saya Mertua saya sih Terutama pengennya Saya punya usaha yang kelihatan Jadi enggak kayak orang nganggur Tapi enggak kayak orang nganggur Saya Bikin Itu Buka jasa ekspedisi Oh gitu Iya Biar enggak kelihatan nganggur Iya Buka jasa ekspedisi Yang bisa disambi Jualan online Tapi hasilnya sebetulnya Jualan online ya Iya Lebih banyak disitu ya Iya Awalnya kan mulai dari situ Terus Hasilnya Sudah Lumayan Saya Enggak terusin bisnis Ekspedisinya Oh gitu Ya cuman satu tahun Satu tahun ya Biar lebih Ngana pekewah ya Maksudnya sudah kelihatan hasilnya Ini saya sudah ada hasilnya Sudah bisa ngomong sama Mertua saya Ini saya sudah ada hasilnya Gitu ya Kalau enggak itu Ditanyain terus Iya Itulah Suka dukanya orang online Itu enggak kelihatan Iya Kayak uangnya dari tuyo Senasib kita pak Oke Nah ini Menginjak ke Satu pembahasan yang cukup penting Sebetulnya Teman-teman ini kan Mereka ngerasa gaptek gitu pak Untuk bisa mulai Usaha online gitu Menurut jendengan Buka toko di marketplace Sampai dia menghasilkan uang Itu susah apa Kalau mau belajar Enggak susah mas Gitu ya Waktu itu saya jualan Waktu itu saya jualan ya Kaling sebulan Laku satu aja Udah bagus itu mas Karena emang itu Saya sambilan sih ya Sambilan Waktu itu kan belum di marketplace Jadi bikin blog Di blog spot itu Saya jualan disitu Laku Cuman ya Ya itulah di sebulan satu aja Udah bagus Udah gitu ya Ya buat sambilan Sambil saya kan Usaha kontor tadi Nah terus waktu pas Pindah ke kota Pemalang Mau gak mau kan Saya harus berpikir lagi Gimana Gimana caranya bisa menghasilkan Nah Awalnya sih gak sengaja Awalnya gak sengaja saya Waktu itu ada Program di Bukalapak Itu program dari agen Dari agen Jadi Nyari Pedagang-pedagang Lokal yang mau Perjualan online Ya itu targetnya itu kan Jumlah pelapak Sama jumlah Omset Penjualan mereka Nah saya waktu itu Sudah target Target Jumlah pelapaknya sudah Sampai target Cuman gak ada penjualan Gak ada penjualan Aduh saya berpikir Gimana ya Terus saya ingat Saya punya produk Mesin kopi Saya lihat Cari di marketplace Ternyata Gak ada yang jual Spare partnya Jual alatnya ada Gak banyak Tapi yang jualan Tapi spare partnya Sama sekali Belum ada yang jual Spare partnya Iya Waktu itu saya mulai Dari spare part Main itu ya Spare part ya Iya spare partnya Mesin kopi itu Saya upload di Bukalapak Biasa istilahnya Saya yang bikin Downline Oh iya iya Uplinenya saya sendiri MMRM Iya Tapi bukan MMRM loh ya Bukan MMRM Cuman buat ngejar Omset aja Iya iya Saya pasang Kok laku Setelah laku Saya coba Saya buka Di Tokopedia Tokopedia Oh tadinya di Bukalapak Iya di Bukalapak dulu Tokopedia Tokopedia kan Pengunjungnya lebih banyak itu Dan Lebih laris di Tokopedia Lebih laris ya Iya Itu Itu gak sih pak Apa Apa Yang jual bilang gitu Karakter-karakteran Apa gak sih pak Kalau produk A Di Tokopedia Lebih Lebih bagus Kalau produk B Di Shopee Misalnya lebih bagus Gitu Gitu gak sih Kalau menurut jenengan nih Kalau itu saya gak tau Karena Dulu mainnya satu ini ya Maksudnya bidangnya adalah Mesin kopi ya Iya Karena awalnya Waktu pas Habis nikah itu kan Saya ke kafe itu kan Mulai banyak Muncul kafe-kafe Wah ini mungkin kedepannya Banyak nih kafe-kafe Seperti ini Saya coba Kan bisa bedain pak Punya counter Sama bisnis yang online Apa bedanya pak Online sama online nih Apa bedanya Ya bedanya Waktunya lebih Leluasa mas Untuk online ya Dan hasilnya juga Bisa dimaksimalkan Gitu ya Iya Ribet gak sih pak Ngurusnya toko gitu Kalau online gini Enggak sih Enggak ya Dimana aja bisa ya Dimana aja bisa Tadi aja disini Mau diwawancara aja Sambil jualan Oke Kemarin sempat belajar Katanya Dari Balemol Iya Belajar dari Bongavan sama Sama ABN ya Hariputi mana suku Apa pak Yang dipelajari dari mereka Iya Banyak sih mas Awalnya kan Saya jualan Di marketplace itu kan Saya Jualan Tinggal jualan aja Asal gitu ya Ya Asal pokoknya Jualan Laku ya Bersyukur Gak laku ya Berdoa Biar laku Nah Saya pengen Supaya Bisa Scale up lah Maksudnya penjualannya Bisa tambah banyak Cara brandingnya gimana Cara mengelola toko gimana Cara cari admin gimana Kan Untuk mempercepat waktu kan Saya harus belajar Belajar ya Mungkin kalau mempelajari sendiri Itu waktu yang lama Iya Belajar dari yang sudah pengalaman Iya Apa aja pak Yang favorit ilmunya apa pak Dari mereka Cara branding sih mas Cara branding lah Toko Branding baran Branding produknya Iya Diajarin juga itu pak Iya Jadi apa aja sih pak Diajarin branding baran Terus optimasi Cara mengiklan Jadi Iya Ya cara brandingnya itu Biar Kalau orang cari itu Yang keluar Iya Barangnya itu Barang kita semua Setelah diterapin pak Apa Ada gak peningkatan Omsetnya ini Ya Ada sih mas Cuman kan Ini keburu Terkejar Pandemi Kemarin kena pandemi itu ya Iya Iya Saya Belajarnya pengen Bisa skill up Tapi Ya Karena ada pandemi Belum bisa Ya Belum bisa memaksimalkan Tapi penjualan juga masih Masih ada ya Ada Masih lumayan juga Gitu ya Mantep Oke Ada pesen apa nih pak Ini kan teman-teman kan Pemula Iya Gaptek Merasa gaptek Merasa gak paham marketplace Merasa gak paham Algoritma Laptop aja Kadang-kadang gak punya Gitu kan Banyak yang kayak gitu Menurut jenengan Ya Apa nih yang bisa Di Apa Di Mereka dapetkan Dari pembincaran kita Iya Semuanya itu Dimulai dari belajar Dari belajar Iya Gak ada orang Yang gak gaptek awalnya Semua orang gaptek gitu Iya awalnya kan semua orang Pasti gaptek Iya kita bayi gaptek Kalau gak belajar Pasti gak akan tahu Gitu ya Berapa lama sih pak Belajar Belajar marketplace ini Sampai bisa menghasilkan Eh Marut saya gini Kalau bisa menghasilkan itu Terlalu gampang ya Terlalu luas Bisa menghasilkan Untuk kebutuhan hidup Menurut jenengan Dari awal Dari orang awam Untuk bisa menghasilkan Untuk kebutuhan hidup Di kota-kota yang Biasa aja Kayak pemalang Itu 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 Perlu waktu berapa Ya Kalau waktu sih Relatif sih mas Yang pasti Kalau online itu kan Bisa dilakukan dimana aja Kalau saya jual produk Dari kota saya Pengiriman dari kota saya Itu pasti susah Lakunya Oke Orang lebih memilih Pedagang yang dari Jakarta Misalkan dari luar Jawa Mesti Kirimnya Ya Pilihnya pedagang dari Jakarta Mungkin terkendala Om kos kirimnya lebih murah Bisa dapat free ongkir juga Kalau kita dropship Itu kan otomatis Kita bisa pilih Suppliernya yang dari Jakarta Seolah-olah kita Pedagang dari Jakarta Padahal kita di Pemalang Mantap-mantap Di Pemalang Tapi orang taunya kan Tokonya Jakarta Tokonya di Jakarta Iya Memang ngirimnya dari Jakarta Kerjasama kan Iya Oke Saudaraku sekalian Ya Jujur aja saya banyak belajar Dari Pak Oki Sederhana sekali Ilmunya Tetapi sangat-sangat bermakna Bagi itu Terutama bagi kita yang awam Yang awam di dunia marketplace Awam di dunia online Semoga kita semua bisa menerapkannya Terima kasih Pak Oki Atas waktunya Kita sambung lain waktu Dan Seperti biasa Saya doakan Anda Supaya Allah SWT Senantiasa Memberikan Anda Rizki yang berkah Rizki yang melimpah Dari Rizki yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax